Sebuah rumah di desa Gambirono, kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember digerbek tim unit Satreskrim Polsek setempat karena pemilik rumah telah menjalankan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Dalam penggerbekan ini, petugas mendapati pemilik rumah Hussaini, 65 tahun, sedang memindahkan ratusan solar bersubsidi dari tangki truknya ke dalam sebuah wadah. Pelaku semakin tak berkutik setelah digeledah. Polisi menemukan sejumlah drum dan puluhan jerrygen berisi BBM bersubsidi jenis solar yang akan diperjualbelikan ke masyarakat dengan harga tinggi. Petugas kemudian mengamankan pelaku berikut kendaraan truk serta puluhan jerrygen berisi solar ke Mapolsek Bangsal Sari guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku sengaja membeli ratusan liter solar ke SPBU menggunakan truk dengan kapasitas 125 liter. Selanjutnya pelaku memindahkan solar ke tempat penimbunan dan dijual kembali ke masyarakat dengan harga lebih mahal, yakni 8.000 rupiah per liter atau 1.200 rupiah lebih mahal. Mapolsek sedang memindahkan BBM subsidi jenis solar itu ke dalam jerrygen milik dia. Setelah kami tanyakan ternyata BBM tersebut hendak akan dijual dengan beliau kepada pihak lain tentunya dengan nilai atau harga di atas harga yang standarnya, yaitu dia jual seharga 8.000 rupiah per liternya. Jadi menurut keterangan pelaku bahwa satu kali dia mengisi BBM solar bersubsidi ini senilai 750.000 jadi total dia mendapat 110 liter setiap satu kali pengisian. Dan dilakukan dalam satu hari itu bisa sampai 3 atau 4 kali pengisian di SPBU. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan.